Oke teman-teman, terima kasih telah berkunjung kembali di channel game Ujinku. Untuk game yang kali ini saya akan mainkan yaitu game Boom Beach ya, yang artinya perang di pantai. Nah, Boom Beach ini saya baru pertama kali memainkannya, yang pertama yaitu ada tutorialnya ya, seperti game-game yang biasanya. Ada tutorialnya, tentu saja untuk game ini kan jenis game taktis ya, dan lifetime upgrade, yang artinya ketika kita mau berperang kita harus menggunakan taktik-taktik dan bertahan juga menggunakan taktik. Nah, untuk disini, seperti COC ya, game sebelumnya dari Supercell itu ada COC, ada Boom Beach. Nah, ini juga sama seperti COC, yaitu kita bisa menyerang base orang lain dan kita juga bisa diserang oleh orang lain. Nah, yang untuk pertama tutorialnya, kita tidak dapat membiarkan lawan mengujudkan kita, ayo bangun menara penembak situ. Kita perlu mengawasi Chakrawala setiap saat. Oke, kita bangun menaranya dahulu. Oke, klik, kita bangun menaranya. Oke, lalu sudah terbangun. Penjaga melapor bahwa ada kapal lawan mendekat. Oke, kalau ada kapal lawan mendekat berarti... Oh, ini dia, namanya Lieutenant Hammerman dari pengawal kita. Mantap sekali. Pulau-pulau ini punya kami sekarang, kami akan menemukan basis kecilmu. Hmm, kasar, jajah. Oke, mari kita, mari berharap penembak situ kita dapat menahan serangan. Kita tonton pertarungannya seperti apa. Oke, pertama kali sudah diserang oleh roket ya. Sebanyak tiga buah. Lalu... Ditembak dong. Ditembak satu persatu oleh penembak situ kita dan... Berhasil, teman-teman. Jadi, kau mengalahkan pengintraiku. Legally, aku tak akan bertarung adil. Waduh, dia berada cara bertarung licik, teman-teman. Lalu selanjutnya ada notification lagi. Kita perlu mengambil inisiatif dan membebaskan pulau-pulau tetangga. Oke, ayo siapkan pesukan penyerangan. Tugaskan serendalus napan ke kapal pendarat. Oke, itu dia kapalnya. Klik, tambah, lalu tambah prajurit ya ini. Oke, prajurit. Oke. Kita perlu satu kapal pendarat lagi agar pasukan penyerangan cukup kuat. Jadi, teman-teman, kita bisa menambah lagi. Kita klik tombol palunya. Klik kapal pendarat. Saya selesai. Ayo kita isi kapal ini dengan lebih banyak serdadu senapan. Kita tambah lagi serdadu senapannya. Widih, serdadu senapan siap. Mari kita serbu lawan. Wah lah, mantap. Oh, itu ya. Ini peta kompas kita klik. Lalu klik basis lawan. Nah, ini ada gambar roket. Kita disuruh menyerangnya ya. Langsung ke target. Lalu pilih peleton. Pilih peleton. Ini serdadunya kita pilih. Dan kita letakkan di pantai. Nah, seperti itu. Kita pisahkan jadi formasi serangan dua titik. Ini dua titik ya. Jadi, fungsinya untuk formasi serangan dua titik ini untuk memboyarkan perhatian dari si penyerang ini ya. Eh, perhatian dari musuh. Sehingga pasukan kita tidak akan terlalu banyak mengeluarkan darah. Nah, si eneng cantik muncul. Dia berkata, Terima kasih sudah mengusir penyerbu. Kami akan membalas budi. Oh, itu teman-temannya ya. Keluar dari lubang. Yes! Kita menang. Kita menang. Menang mendapatkan satu medali, 640 emas, dan 432 kayu. Yeh! Hebat! Kita menghacurkan basis lawan dan menyelamatkan penduduk pulau setempat. Ayo kembali ke basis asal. Kita klik jambah rumah untuk kembali ke basis asal. Kemana? Kita perlu membangun basis ini dan meningkatkan kekuatan kita. Oke, teman-teman. Kita bangun basisnya. Lalu, pengawal hitam memang jahat. Kita akan memberangi mereka di pantai dan tak akan menyerah. Mari kita bangun dulu ya basisnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Nah, di sini basis kita. Yang pertama itu kita punya menerapkan di bag situ. Kita upgrade dulu ke level 2. Di sini ada menu-menunya ya. Menu pembelian diamond. Boleh kalian beli kalau mau. Silahkan. Lalu, ini kita tunggu 4 menit lagi. Oh ya, sambil menunggu kita di sini banyak sekali ya. di world map-nya berupa awan-awan yang belum kita buka. Lalu, kita bisa membelinya. Misalkan ini 310 emas. Kita tinggal beli. Klik. Beli. Atau jelajahi dengan membayar 310 emas. Klik ya. Nah, ketika sudah diklik keluar pulau-pulau yang baru atau daerah-daerah yang lain yang belum terbuka. Ya, kita mendapat 5 belian. Oke. Jelajahi lagi. Ada penembak situ. Pulau yang baru. Ada belian lagi, teman-teman. Nah, si Obo sekeluar lagi. Kita telah menjelajahi sejauh mata memandang. Baru juga membuka sebentar ya. Ayo bangun radar untuk menemukan lebih banyak pulau. Oke. Ambil dulu ya beliannya. Uh! Dapat 23, teman-teman. Tapi sebelumnya kita intai dulu basis lawan ya. Ini adalah basis lawan yang bernama jago tembak. Cuman ada satu sniper aja. Oke. Kita lihat-lihat dulu. Seperti biasa ya. Kita lihat-lihat dulu. Oke. Kita serang. Nah, untuk penyerangan ini kita menggunakan taktik dua titik. Dua titik penyerangan. Nah, kiri-kanan ya. Lalu jangan lupa kita menggunakan roket untuk mempercepat kehancuran si menara penembak situ ini. Oke. Seperti itu. Ya, walaupun harus kehilangan satu sepeda terus kenapa? Tidak apa-apa. Karena kita bisa bikin lagi ya. Hilang. Nah, ini dia pasukan hitam. Dia marah ya. Kau semua batu kekuatan. Lupakan yang lainnya. Ayo kabur. Terima kasih sudah menyelamatin kami. Mereka memenjarakan kami dan mengambil berhala suci kami. Kata si Neng Cati. Oke. Kita menang lagi teman-teman. Tiga korban jiwa serdadu senapan. Si Neng Cati ngomong lagi. Terima kasih sudah membelaskan kami. Ini anda emas untuk membantumu memerangi orang-orang jahat. Jika kamu membelaskan desa lain, aku yakin suku mereka akan ikut memberikan emas. Kita cek dulu emas yang bakal kita dapat di satu desa yang dibebaskan yaitu sebanyak 20 emas per jam teman-teman. Oke. Jadi kita dapat dari semua desa ini yang ada di map ini mendapatkan emas sebanyak 20 emas per jam. Oke. Untuk mendapatkan lebih banyak emas lagi per jamnya kita langsung serang aja desa yang lainnya. Desa selanjutnya yaitu bahan asiri. Nah teman-teman kita lakukan teknik dengan dua kali penyerangan seperti biasa ya. Di sini ada tarit di sebelah kanan kita hancurkan terlebih dahulu dengan teknik dua titik penyerangan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan Oke sip langsung hancur sisanya teman-teman serdadu ini akan menghancurkan base lawan ya. Kita tunggu hancurnya aja sip akhirnya teman-teman lanjut penik kelihatan selesai menerapan waktu itu level dua komando telah mengirim peti supply untuk meneguh kemajuan kita buka dan pilih satu hadiah dengan memenangkan poin kemenangan kamu akan meraih promosi ketingkat yang lebih tinggi dan hadiah yang lebih besar dari peti oh ini ya jadi perangkat kita yaitu promosinya masih di komandan komandan ya gak tau sih apaan oh ini kita dapat peti supply terbuka disini hadiahnya bisa kita pilih salah satu ya kayu emas atau petihan oh ya untuk teman-teman di boomage ini untuk awal-awal yang paling berharga itu ya itu adalah petihan sebisa mungkin kalian ambil belian yang banyak ya supaya stoknya banyak dan bisa meng-upgrade lebih cepat nah untuk pohon-pohon disini juga kita bisa menebangnya menjadi bahan baku namanya pohon bakau ya untuk satu pohonnya dihargai 300 kayu dengan membayar 600 gold oke kita bikin penyimpanan emas dengan membayar kayu sebanyak 30 kayu waktu membuatan selama 2 menit nah ini dia teman-teman yang tadi kita bicarakan yaitu suplai emas dari pulau-pulau yang sudah kita taklukan dikirim dalam dalam kendaraan kapal laut kapal laut tradisional tapi kita cuma dapat 7 oke teman-teman peti emas sudah terbangun kita cek dulu statusnya penyimpanan emas level 1 kesehatan atau darahnya 1000 kapasitas penyimpanan sebanyak 4000 emas penyimpanan emas menambah kapasitas penyimpanan emasmu ya iyalah masa penama penyimpanan kayu nah ini produksi per jamnya yaitu di basis asal kita sebanyak 120 lalu ada 3 desa yang dibebaskan berarti totalnya 60 emas per jam oke untuk level 2 kita perlu membangun markas level 2 dulu gak bisa langsung upgrade-upgrade aja iyalah ya oke kita upgrade aja ya kapal pendaratnya ke level 2 kapal pendarat ini kapasitas pelotonya akan bertambah 1 dan poin pengalaman kita dalam bermain game boobits ini bertambah 1 sekaligus nanti ke depannya kita dapat membawa ekstra 1 serda jadi totalnya dalam satu kapal pendarat ini kita bisa membawa 6 serdadu senapan langsung saja di upgrade kita tunggu selama 2 menit dan untuk menjelajahi pulau lebih jauh lagi kita untuk membuka awan-awan tersebut perlu radar level 1 namun kekurangan namun karena kita kekurangan kayu dan emas untuk pembuatan radar ini mari kita jarah dulu lawan atau musuh kita yaitu di 3 penembak situ bersaudara seperti biasa kita lihat dulu posisi atau mempelajari penyerang mempelajari base musuh ya supaya penyerangan kita dapat dilakukan secara efektif base musuh ini punya 2 penembak situ oke kita langsung lanjut aja serang nah ini karena berdebentan kita serang aja pakai roket di 1 titik jadi bakal hancur di 2 titik tersebut sekaligus langsung kita menggunakan metode 1 titik penyerangan oke terus serang jadi gitu ya teman-teman base penembak situ bersaudara berhasil dihancurkan apa yang diinginkan pengawal hitam dari penduduk pulau yang damai ini hmm saya juga tidak tahu mereka dimanfaatkan sebagai buruh paksa tapi apa yang mereka gali hmm mungkin seperti Amerika kalian mereka mencari minyak oke kita menang peningkatan selesai kapal pendarat level 2 oke kita serang aja lagi aja ya ke pulau ancaman balistik nah ini dia disini ada 1 menara penembak situ dan 1 mortir hmm teknik penyerangannya sama seperti tadi kita serang di 1 titik tapi kita lombokkan dulu si menara penembak situnya lalu dilanjut ke mortir tembak lagi roketnya aduh gila panu anjir gede banget itu damage yang didapatkan oleh tentara kita wah oke tapi wow si cantik keluar lagi orang-orang yang kau kelakan menyebut diri sebagai pengawal hitam hmm oke pengawal hitam ya mengapa mereka menyerah kami mengapa mereka menghacurkan patung tua kami mungkin mereka penyembah berhal lah teman-teman gak tau itu lagi gak 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 ngerti nah seluruhnya udah bersih semua kita hancurkan lalu total emas yang kita dapatkan yaitu sekarang 21 emas per jam nah ini teman-teman emasnya sudah dikirim lagi oleh pulau-pulau yang sudah kita bebaskan dari pengawal hitam sekarang kita mendapatkan 14 emas nah kita isi lagi serga dusnapan yang tadi sudah mati dengan serga dusnapan yang baru oke untuk peningkatan koloni kita kita tingkatkan juga kapal pendaratnya menjaga kapal 2 seperti yang sebelumnya nah ini nah ini teman-teman pada hunian hunian itu mempunyai tingkat kesehatannya juga ya yang kesehatannya 1000 menampung maksimum 500 emas menghasilkan emas 120 emas per jam hunian memproduksi emas jadi hunian itu bukan tempat tinggal ya teman-teman tapi untuk memproduksi emas lalu kilang gergaji masih level 1 kesehatan 1500 menampung maksimum 500 kayu per jam yang dihasilkan yaitu 120 kayu kilang gergaji memproduksi kayu sebuah bahan bangunan untuk membangun struktur sederhana tingkatkan kilang gergaji untuk menambah laju produksinya oke lalu untuk markas kita lihat profilnya markas level 1 kesehatan 10.000 perisai 0 kapasitas penyimpanan emas 3.000 kapasitas penyimpanan kayu 2.000 markas adalah pusat kendali basismu meningkatkan markas akan membuka bangunan basis dan peningkatan baru. Jika markasmu hancur, lawan yang menyerang akan menang dan bisa mencuri sumber dayamu. Markas menerima kerusakan setiap kali satu bangunan basismu hancur. Oh jadi bedanya dengan COC ini yaitu ketika kita menghancurkan satu basis bangunan maka kesehatan markas ini akan berkurang. Lalu ketika markas ini hancur, kalau COC kan masih bertahan markasnya. kapasitas tersebut masih bisa melawan. Tapi kalau di Boom Beach ini semuanya akan hancur semua. Oke gitu ya teman-teman. Nah peningkatan selesai. Kapal pendarat level 2. Lalu kita akan meningkatkan kapal meriam yang tadinya. Oke untuk statusnya kapal meriam level 1 energy yang pertama kali kita dapatkan sebelum pertarungan yaitu 12. Kapal meriam menyediakan dukungan penembakan dan suplai medan perang untuk pelatonmu. Juga merilai perintah pergerakan dengan suara. Tingkatkan markas untuk mengakses kemampuan baru kapal meriam. Dan tingkatkan kapal meriam untuk menambah kapasitas energinya. Energi kapal meriam di awal pertempuran. Nah tadi ya seperti yang disebutkan. menembakkan artileri serta mengerahkan kemampuan kapal meriam lainnya. Akan menggunakan energi ini. Dan menghancurkan lawan yang jadi sasaran akan memberikan energi. Oke teman-teman. Kapal pendarat sudah mencapai level 2. Kita cek statusnya. Kapal pendarat level 2 ini membawa kapasitas pelaton sebanyak 6 orang. Setiap kapal pendarat mengangkut 1 pelaton untuk serbuan pantai. Tingkatkan kapal pendarat untuk mengangkut lebih banyak pelaton ke pertempuran. Jadi 1 pelaton ini gak bisa dicampur ya. Seperti COC yang bisa kita buat pasukan 1 persatu. Tapi disini untuk 1 pelaton ini hanya 1 jenis. 1 kapal 1 jenis pelaton. Misalkan disini serdadus napan di 1 kapal yaudah. Berarti serdadus napan semua. Oke untuk status serdadus napan ini dia masih level 1 ya. Kesehatannya 140. Ukuran unit 1 orang. Biaya latihan sebanyak 20 mas. Waktu latihan 1 menit. Kecepatan pergerakan sedang. Jangkauannya medium. Kerusakan per detik yaitu 30 hit. Kekuatan dalam jumlah. Serdadus napan siap. Serdadus napan adalah unit infanteri dasar yang mampu mengatasi dan menahan kerusakan sedang. Dalam jumlah besar mereka nyaris tak terhentikan. Oke untuk jumlah besar berarti kapal pendaratnya harus over power juga. Untuk kapal meriam. Kita upgrade ke level 2 ya. Level 2 semuanya. Level 2. Level 2. Level 2. Oke teman-teman kita cek ke hal yang lainnya yaitu. Oh ini yang nomor 2 itu level pengalaman ya. Kita baru ke level 2. Poin pengalaman ke level selanjutnya 3 per 5. Raih poin pengalaman di arsenal atau dengan pembangunan dan peningkatan pembangunan. Oke ini poin kemenangan dan pangkat. Poin kemenangan menggambarkan keberhasilan upayamu. Hancurkan basis lawan dan jelajahi wilayah baru untuk meraih lebih banyak poin kemenangan. Menaikan pangkatmu dan mendapatkan hadiah harian yang lebih baik. Jadi kita posisinya yaitu di pangkat 1. Yaudah lah ya. Pangkat 1. Oke. Terima-terima aja. Namanya juga baru main. Oke ini ada batu kita singkirkan. Oh perlu markas level 6 untuk menyingkirkan ini. Wah tuh ternyata untuk menyingkirkan sesuatu aja perlu level-levelnya ya teman-teman. Nggak bisa salah-salah. Nah ini contohnya ya perlu markas level 11 untuk menyingkirkan hutan bakau yang besar. Lalu semakin ke atas semakin ke atas levelnya semakin tinggi. Sekarang level 13. Dan yang paling terakhir itu hutan bakau level 13. Oke peningkatan kapal meriam level 2 sudah selesai. Kita tingkatkan lagi yang lainnya. Kita buat radar ya teman-teman. Radar level 1. Waktu pembuatannya selama 2 menit. Oke teman-teman. Radar sudah kita bikin. Kita buat. Radar. Kita cek status informasi dari radar ini ya. Radar level 1 kesehatan 1200. Daerah yang dapat dijelajahi untuk radar level 1 ini yaitu 8 daerah. Dengan radar kamu bisa menjelajahi sejumlah wilayah di sekitar basis asalmu. Dengan meningkatkan radar kamu bisa menjelajahi banyak kepulauan. Mungkin yang dimaksud ini yaitu menjelajahi atau membuka kepulauan dari selimut awan-awan yang tadi ya. Oke kita lanjut ke pengupgraden yang lain. Tingkatkan kunian level 1 ke level 2. Daerah apa aja yang dapat kita buka. Wow ternyata sangat banyak teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4 daerah yang bisa kita jelajahi lagi. Dengan membayar sebanyak variatif sih ya. Paling mahal ini seribu emas. Kita jelajahi semua daerah ini untuk membuka pulau-pulau yang lainnya. Mari kita buka di episode selanjutnya dalam game Boobies ini. Untuk permainan pertama ini kita review dulu ya. Ternyata memang cukup berbeda dengan game sebelumnya yaitu game COC. Atau Clash of Clans. Jadi game Boobies ini menampilkan banyak sekali taktik-taktik militer. Bukan jaman medieval atau jaman barbarian. Seperti game COC yang pertama ya. Terus yang kedua game ini memiliki taktik-taktik strategi yang terarah dan terukur. Seperti yang pertama itu kapal pendarat. Terus kapal penyerang. Serdadu yang memiliki senapan-senapan. Lalu yang ketiga game Boobies ini dapat menyerang selain player ya. Atau bisa kita bilang markas-markas yang sudah disediakan dalam menghilangkan kegabutan player dalam ketika memainkan Boobies. Seperti tadi ada beberapa markas yang kita hancurkan. Itu markas non-player. Ya cukup segitu aja review-nya. Karena saya juga baru memainkan pertama kali. Belum terlalu banyak tahu ya. Jadi untuk video selanjutnya. Kita akan cari lebih tahu lagi mengenai Boobies. Untuk sekarang terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian menyukai video ini. Jika tidak, tidak apa-apa. Jangan lupa jaga kesehatan. Jaga stamina tubuh. Terima kasih sudah menonton. Salam Gamer Indonesia.